Kalau semuanya sehat, mari silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mempertahankan komitmen keimanan itu tidaklah mudah. Dan menjaga diri kita, keluarga kita tercinta dari berbagai macam fitnah itu juga tidak gampang. Semoga kita senantiasa tidak pernah lupa bahwasannya sandaran terkuat dan energi terbesar pada kehidupan kita hanyalah Allah. Siapapun yang senantiasa mampu mengingat bahwasannya sandaran dan pertolongan terbesar itu adalah Allah. Energi itu yang akan memberikan kekuatan pada setiap perjalanan kehidupan kita. Setiap masalah bisa diselesaikan selama kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena tidak akan membahayakan ujian ketika pertolongan dari Allah jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita belajar pada napaktilas kehidupan masyarakat di Gaza. Mereka mendapatkan ujian yang begitu berat pada zaman ini. Tapi ternyata senyuman, keridoan tidak pernah hilang. Lengser dari wajah mereka dan lisan mereka. Karena sesungguhnya, sejatinya, bahwasannya masyarakat Gaza itu mendapatkan pertolongan yang lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Makanya ucapan mereka setiap waktu, setiap saat, ketika satu persatu orang yang mereka cintai pada keluarga mereka meninggal dunia. Ucapannya itu ucapan sandaran mereka kepada Allah. Mereka sudah tidak lagi melaknat Yahudi, mereka sudah tidak lagi melaknat peperangan. Tapi mereka sudah melampaui tingkatan itu ketika mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan pada perjalanan hidupnya. Supaya dia mampu menyelesaikan setiap ujian dan setiap kesulitan yang hadir pada kehidupan, kuncinya satu. Banyak-banyaklah kita melakukan amalan sunnah, mencintai Rasulullah, meneladani kehidupan beliau. Karena perkara itulah yang akan memberikan kelapangan pertolongan pada kehidupan kita. Kalau ada di antara ibu-ibu sedang bermasalah dengan suaminya, semoga pertolongan Allah untuk hati ibu lebih besar. Kalau ada di antara ibu-ibu sedang mendapatkan masalah dan ujian pada anak-anaknya, semoga pertolongan Allah lebih agung daripada masalah yang ibu hadapi. Kalau ada di antara ibu-ibu menghadapi masalah ekonomi, jatah waktu untuk membayar hutang sudah datang, tapi terkadang rezeki belum terlihat hilalnya. Maka kita harus yakin semoga ibu diberikan pertolongan oleh Allah, karena ada Allah dibalik setiap masalah yang kita jumpai. Jangan pernah kehilangan Allah, walaupun kita mendapatkan banyak ujian bertubi-tubi, karena Allah lah yang memberikan jalan keluar bagi hamba yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk hamba Allah yang Allah kehendaki di dalam kebaikan. Amin insyaAllah. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu ketika kita diberikan kemudahan, mengayunkan langkah, pergi dari rumah. Ada yang dari Narogong, ada yang dari Jibubur, ada pula yang datang dari Bekasi, kayak saya. Jadi perjalanan saya ini Bekasi, Bukur. Semoga Allah merahmati saya dan keluarga saya. Maka sesungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu itu merupakan ubat ibu, dan kenikmatan ilmu merupakan energi besar pada perjalanan kehidupan kita. Karena sifat dari ilmu itu meluruskan yang bengkok, membersihkan yang keruh, membeningkan yang kotor. Kalau kita mendapatkan ilmu, maka kita bisa mendapatkan kekuatan dalam setiap persoalan yang kita jumpai. Dan kita mendapatkan energi besar pada setiap apa yang kita dapatkan pada perjalanan hidup kita, kalau punya ilmu. Biasanya kita mudah rapuh, biasanya kita mudah terpuruk. Itu disebabkan karena tidak ada ilmu yang menjadi narasi pada pikiran kita, dan menjadi konsumsi untuk jiwa kita. Akhirnya kita betul-betul rapuh berhadapan dalam setiap masalah yang kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan ilmu, kita punya kesadaran, kita punya narasi, dan bisa menjadi konsumsi untuk hati kita terhadap setiap masalah yang kita dapatkan dan kita jumpai. Karena ilmu itu adalah obat, ilmu itu merupakan penenang pada kehidupan perjalanan hidup yang terkadang anginnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itulah ilmu. Contoh paling gampang. Ibu lagi letih, lagi lelah ketika merawat anak. Ada anak satu, anak dua, sudah dimandikan. Anak tiga, keempat, lari ke bawah, dipanggil-panggil, tidak datang-datang. Lalu ternyata kita susul anak kita ke bawah, ternyata dia naik ke atas. Maka berbagai macam penak-pernik yang kita hadapi ketika kita merawat anak-anak kita, terutama ketika anak-anak kecil, kita pasti lelah. Lelah atau tidak lelah, ibu? Tidak usah pura-pura tidak lelah, ngomong saja lelah. Jujur saja, saya juga punya banyak anak. Kita pasti lelah, kita juga pasti letih. Karena memang waktu yang kita korbankan tidak sedikit. Dan memang betul, pekerjaan seorang ibu itu pekerjaan yang tidak ada cutinya dan tidak ada istirahatnya. Tapi ketika ada seorang ibu, tiba-tiba mendapatkan ilmu. Tiba-tiba dia membaca buku. Lalu di situ dia membaca sebuah kut ilmu dari Imam Ibn Qayyim. Ketika Imam Ibn Qayyim itu mengatakan, ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, lalu punya anak, ada sebagian dosa pada orang tua yang tidak terhapuskan. Kecuali karena keletihan, kepenatan, kesulitan, kesukaran yang dia berikan ketika merawat anak-anak yang Allah titipkan kepadanya. Maka ketika dia lelah, ketika dia letih, tanpa dia sadari, Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Kalau kita membaca itu sebagai seorang ibu yang lagi kelelahan ketika kita melihat anak kita, kira-kira menenangkan atau tidak? Menenangkan. Akhirnya kita punya energi kembali. Lalu kita ngomong sama anak kita, ayo anak, buat lagi. Kenakalanmu insya Allah ibu siap. Karena ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan. Serta memberikan kepada kita ketenangan. Bahwasannya ilmu itu bukan hanya sekedar informasi. Bedanya informasi dengan ilmu itu beda bu. Kalau ibu scrolling itu informasi. Dan informasi tidak ngasih apa-apa kecuali beban. Ibu semakin scrolling, semakin banyak beban yang harus ibu hadapi. Karena ternyata ibu mendapatkan berbagai macam hal yang tidak terduga. Tapi kalau ibu scrolling di antara ilmu, ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan. Apa yang asalnya mau redup menjadi perbicar kembali. Apa yang asalnya mati hidup kembali ketika kita mendapatkan ilmu pada perjalanan hidup kita. Jadi kalau ada seseorang, dia merasa bebannya terlalu berat. Coba duduk di taman ilmu. Karena pada taman ilmu akan memberikan kekuatan. Coba. Ketika ada seorang istri, lagi sebel sama suaminya. Dengan berbagai macam hal. Love language. Thank you, kasih sayang ibu, tidak terpenuhi dari sang suami. Ibu inginnya quality time. Ibu inginnya makan cilok di depan Indomaret. Tapi ternyata sang suami tidak segera dan tidak pernah ngajak kita untuk makan cilok di depan Indomaret. Yang ketawa-ketawa ini berarti memang menunya cilok. Saya tidak ketawa. Karena saya bukan selera cilok. Maka sesungguhnya ketika ibu lagi sebel, lalu tiba-tiba ibu mendapatkan kod. Mendapatkan kod. Mendapatkan ilmu dari baginda Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwasannya, seorang wanita ketika dia berkhidmah kepada suaminya, lalu mendapatkan tida dari suaminya, maka Allah yang memberikan pahala. Allah yang memberikan balasan. Maaf ya ibu. Kalau ibu diperintahkan berbuat baik kepada suami, Allah tidak mengatakan, pasti suamimu balas. Ada tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada dalam hadis? Tidak ada. Oh enak banget jadi laki-laki. Jangan begitu. Laki-laki juga ada pentunjuk dan aturannya sendiri. Tapi kita menyampaikan bahwasannya ternyata ketika seorang wanita diperintahkan untuk berbuat yang terbaik kepada suaminya, disitulah kita mendapati ternyata delapan pintu syurga. Menggoreskan namanya dan mempersilahkan dia masuk dari pintu mana saja sebagai bentuk penghormatan Allah dan syurga kepada wanita yang telah mendapatkan rida dari suaminya. Ketika tiba-tiba ibu membaca hadis itu, kira-kira semangat kembali untuk berkhidmah? Semangat kembali datang. Ayo mas, kecewakan lagi. Insya Allah saya masih bisa tersenyum. Maka sesungguhnya itulah ilmu. Ilmu itu memberikan kepada kita imunitas. Ilmu itu memberikan kepada kita kekuatan. Ilmu itu juga memberikan kepada kita energi. Yang sebenarnya tidak pernah kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan ilmu pada perjalanan hidup kita. Contoh, saya berdakwah. Apakah saya berdakwah semuanya suka dengan saya? Tidak, Bu. Ada yang tidak suka. Tidak suka pun terbagi menjadi beberapa orang. Ada tipenya tidak suka, diam saja. Ada yang tidak suka, tapi reaksinya dia betul-betul tidak suka. Ada yang tidak suka dengan reaksi penolakan yang sangat keras. Bahkan seakan-akan saya mungkin lebih buruk daripada orang kafir sekalipun bagi orang yang tidak cocok dengan saya. Kalau kita tidak membaca kodenya para ulama ketika menggariskan bagaimana dakwah itu kita akan berhadapan dengan orang yang pro dan kontra. Lalu kita mendapatkan perkataan dari seorang ulama. Kalau dakwahmu tiba-tiba mendapatkan sebuah ujian. Berarti dakwahmu sudah sebagaimana dakwahnya para nabi. Itu kan akhirnya kita tenang. Itulah ilmu. Bedakan antara ilmu dengan informasi. Informasi hanya menjadi junk information in your head. Itu akan masuk jadi sampah informasi di kepala kita doang. Tapi kalau ilmu, dia tidak pernah menjadi sampah di pikiran kita. Ibu mendapatkan ilmu kayak ibu makan real food ketika sedang berusaha hidup sehat. Tapi ketika ibu membaca informasi terus, ibu sebagaimana makan-makan junk food instant, cepat, memuaskan, tapi tidak membawa dampak kecuali kesehatan kita menjadi korbannya. Inilah yang menjadikan kita paham. Kita ini diberikan kenikmatan ilmu bahagia sekali. Karena tidak setiap orang diberikan kenikmatan ilmu. Tidak setiap orang diberikan keringanan mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Tidak setiap orang diberikan oleh Allah hatinya condong kepada ilmu. Yang menjadikan ibu condong kepada ilmu, yang menjadikan ibu mau datang ke majelis ilmu, itu Allah semata. Masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini belum mau datang ke kajian. Jeng, mbak, ada kajian? Iya, salam aja buat ustadnya. Yang satu yang ngajak ngomong, ustadnya jangan kenal saya, apalagi nyampein salam kau. Karena sesungguhnya dia belum tersentuh. Makanya nikmatilah ilmu ini. Nikmatilah ilmu ini, jangan sombong, janganlah kita sampai melampaui batas. Karena semakin kita belajar, semakin kita merasa, tidak tahu apa-apa dalam perjalanan kita ketika menimba ilmu. Ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Al-ilmu salah satu asybar. Ilmu itu memiliki tiga putaran. Tidak usah ditulis, dengerin aja dulu, gampang. Nanti diputar lagi di rumah, ditulis. Ilmu itu memiliki tiga putaran. Siapa yang memasuki ilmu pada putaran yang pertama, dia akan menjadi sombong. Jadi kalau orang baru belajar, sombong. Dia merendahkan orang, dia melacakan orang, dia menjadi sombong. Kalau dia terus belajar dan memasuki putaran yang kedua, Dia menjadi orang yang tawadu. Dia terus belajar sampai lapisan dan putaran yang ketiga. Dia terus belajar dan menikmati proses belajarnya. Tidak banyak debat, tidak banyak dia bertengkar, tapi terus belajar. Maka dia memasuki putaran yang ketiga. Barulah dia sadar kalau dia itu belum tahu apa-apa. Makanya kalau orang baru belajar, kadang-kadang suka ketu, suka sombong. Nah, itu biasanya pada putaran yang pertama. Jadi nanti kalau ibu-ibu dapat ada temannya kok sombong banget. Ketika punya ilmu, maka bisikkan ke telinganya. Kamu baru putaran pertama. Kamu baru putaran pertama. Dan yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab. Maka itulah yang menjadikan kita senantiasa terus belajar. Nikmatilah ilmu. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur kecuali kepada Allah. Dan saya minta satu, pastikan setelah ibu mendapatkan ilmu, suami ibu merasakan betul betapa besarnya perubahan ibu setelah hatinya tertetesi dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada suami ibu sampai berkata, yang kamu kaji apa sih? Kok nampak sekali perubahan pada dirimu? Yang biasanya kamu marah-marah sehari enam kali, kok sekarang satu kali? Maka sesungguhnya, itu bagian dari keberkahan satu ilmu, ketika orang di sekitar kita merasakan betul, ada perubahan pada diri kita setelah kita duduk di taman-taman ilmu. Pastikan itu. Jangan sampai suami kita malah sebaliknya. Kamu ini ngaji sama siapa sih? Habis ngaji malah. Terus saja bertengkar sama saya. Pulang-pulang nanya, 175 jalan ke syurga apa saja? Mana saya tahu. Semoga tentunya kita tidak ada kesombongan dibalik setiap pencapaian ilmu kita. Kira-kira yang di sini putaran satu, putaran dua, atau putaran tiga? Kelihatannya dari jawabannya ini belum memasuki putaran sama sekali. Saya bercanda. Paham Ibu di sini? Sudah, kalau paham berarti sudah ter-cover. Sudah cukup insya Allah. Mari kita buka pertanyaan. Para umahat yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Kita tentunya paham sekali bahwasannya kita pada kehidupan itu melewati perjalanan. Dan perjalanan itu kalau disederhanakan, perjalanan itu terbagi menjadi dua. Ada perjalanan yang pertama, yaitu perjalanan yang tentunya tidak pernah mengenal kata finish, dan tidak pernah selesai, dan tidak pernah terselesaikan. Ini perjalanan pertama. Jadi ada perjalanan pertama, yang itu tidak pernah finish, tidak pernah terselesaikan. Apa perjalanan pertama yang tidak pernah finish, dan tidak pernah terselesaikan? Yaitu ketika perjalanan hidup kita, ingin mencari positioning kita di antara manusia. Itu merupakan pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, dan tidak akan pernah finish, dan tidak akan pernah sempurna. Ibu berjalan pada kehidupan, lalu ingin mencari positioning kita, diterima oleh setiap orang. Diterima di kampung A, diterima di kampung B, diterima di kampung C. Maka sesungguhnya, siapapun yang hari ini sedang mencari keterkenalan, siapapun yang sedang ingin viral, dalam satu aksi yang dia kerjakan, maka dipastikan bahwasannya, perjalanan itu tidak akan pernah mengenal kata selesai. Karena apa? Karena mencari penerimaan manusia kepada kita, itu merupakan sesuatu yang mustahil, selesai untuk kita. Loh yatun nas latudrok. Kalau kata Imam Syafi itu bagus banget. Kamu hidupnya mencari penerimaan manusia, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan dan meraih, sampai kamu mati. Kalau kita pada kehidupan masih berjalan semacam itu, berarti kita masih memiliki PR besar pada hidup kita. Karena penerimaan manusia itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita. Dan itu akan melahirkan banyak beban pada kehidupan kita. Akan melahirkan sebuah obsesi, akan melahirkan sebuah ambisi, dan akan melahirkan berbagai macam perkara negatif yang lahir pada kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ingin disorot setiap waktu dan ingin diterima setiap saat. Makanya penyakit mental itu rata-rata ada hubungannya dengan sebuah ambisi yang tidak ada habisnya. Ketika kita ingin diterima oleh setiap orang dan tidak siap. Kalau ada orang yang tidak menerima kita dan tidak suka dengan kita. Ini harus kita sudah melewati angka 30 tahun itu angka 30 tahun itu angka sebuah kata kebijaksanaan. Karena pada dasarnya kita tidak lagi mengejar posisi yang kita di depan manusia. Dan bisa jadi secara cepat semua penerimaan yang pernah kita dapatkan itu bisa berubah. Hanya gara-gara masalah kecil. Kalau memang itu terjadi. Sering kita jumpai ada orang dieluh-eluhkan dalam satu perkara. Tapi tidak perlu menunggu satu putaran purnama. Dia sudah dihujat. Dengan apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Karena apa? naik dan tingginya orang itu bisa dibuat begitu mudah oleh kondisi dan keadaan. Ini pertama. Perjalanan yang sejatinya tidak pernah mengenal kata akhir. Perjalanan yang sejatinya tidak pernah terselesaikan. Itu yang pertama. Ada perjalanan kita yang kedua. Yaitu adalah perjalanan yang bisa kita selesaikan. Yaitu perjalanan kita ketika mencari keridaan Allah. Ini merupakan perkara yang sebenarnya paling agung dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan. Waritwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah itu sesuatu yang paling besar. Dan sesungguhnya mencari keridaan khalik itu bisa terselesaikan. Banyak manusia sebelum mereka meninggal dunia. Mendapatkan keridaan dari Allah. Mendapatkan kecintaan dari Allah. Walaupun penerimaan manusia tidak semuanya suka. Dan senang dengan dirinya pada hidupnya. Rasulullah mendapatkan keridaan dari Allah. Walaupun tidak setiap manusia yang hidup pada zaman Nabi. Respek sama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi ketika hidup. Bahkan ketika Nabi sudah wafat pun. Masih antri orang yang mehujat Nabi mencela Nabi sampai hari ini. Karena pada dasarnya pekerjaan yang tidak pernah mampu diselesaikan manusia itu. Pengen mendapatkan penerimaan dari seluruh manusia tanpa terkecuali. Tidak bisa. Dan hati kita akan hancur berantakan. Karena membawa beban. Yang tidak sesuai dengan kekuatan. Hati kita, settingannya, defaultnya, itu bukan mencari rida manusia. Siapa yang menciptakan hati? Allah. Ketika Allah menciptakan hati manusia, itu settingannya, defaultnya itu adalah mencari keridaan Allah. Apapun, settingan default yang sudah dipasang pertama kali. Lalu kita belokkan, fungsinya tidak sebagaimana settingan awalnya, pasti yang terjadi adalah kerusakan. Handphone. Defaultnya adalah, settingannya adalah untuk menerima file-file yang tidak terlalu berat. Kalau file yang berat, jangan di handphone, di laptop, atau di PC. Kita paksa handphone itu, untuk bekerja dengan file-file besar sekali. Maka yang terjadi hang, dan dia tidak bisa bekerja secara optimal. Sama, itu analogi sangat sederhana. Hati kita itu, disetting oleh Allah, untuk menghadap sama Allah. Fa'akim wajhaqa lidin hanifah. Hadapkan kepada Allah. Hati kita tidak disetting untuk mencari popularitas kita, dan mencari penerimaan diri kita di hadapan seluruh manusia. Oh, tidak. Makanya ketika kita memahami pada perjalanan pertama, kalau kamu sayang sama hatimu, jangan nyari terus ridonya manusia. Kalau kamu sayang sama hatimu, ibaratnya kalau dalam dunia kesehatan, ya jangan minum, jangan makan santan, jangan makan jeruan. Dan, itu kalau kamu sayang sama hatimu. Sama pula, kalau kita sayang hatimu, kalau kamu sayang hatimu, secara perspektif ilmu akhirat, kalau kamu sayang hatimu, jangan biarkan hatimu mengejar penerimaan manusia. Hatimu lelah, hatimu letih, hatimu sakit. Dan yang paling kita khawatirkan, matinya hati kita sebelum matinya fisik kita. Dan itu musibah besar. Imam binur rojab itu berkata, kapan hatimu mati? Beliau berkata, hatimu mati itu kalau banyak mengejar ridonya manusia. Kalau dibenci, gelisah. Kalau tidak diterima, dia sesak dadanya. Padahal apa yang dia perbuat itu benar. Kecuali yang dia perbuat memang salah, maka dia harus mengkoreksi. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa akhirnya hati kita tidak boleh digunakan. Tidak sesuai dengan settingan awal. Karena yang menyetting hati kita pertama kali itu Allah. Disetting oleh Allah. Sudah carinya ridho manusia. Makanya tidak setiap perkara yang berkaitan kita, itu harus kita jawab dan harus kita jelaskan semuanya kepada manusia. Karena apa? Ibu, kalaupun ibu memiliki waktu 24 jam, menjelaskan kehidupan manusia, kehidupan ibu kepada orang yang suka, juga suka, tetap. Yang tidak suka, juga tetap tidak suka. Dan itu akan kehabisan waktu dalam kehidupan kita. Paham ibu yang pertama? Ini perjalanan pertama. Jangan cari keterkenalan dan penerimaan dari seluruh manusia. Kalau kamu cinta sama hatimu, hatimu dibuat oleh Allah, ditempatkan pada fisikmu dan jasadmu, karena hati itu diberikan tugas satu. Cari ridho-nya Allah. Itu yang harus kita berikan. Perjalanan yang kedua, yaitu perjalanan yang memiliki akhir, yaitu perjalanan kita mencari ridho-nya Allah tadi. Maka perjalanan ini bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, selama kita paham pola permainannya dan aturan regulasinya. Makanya kita mendapati bu, contoh. Kita mendapati ada salah satu sahabat, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu anhu itu sahabat besar. Beliau termasuk sahabat ansar. Beliau masuk Islam umur 30 tahun. Meninggal dunia umur 38 tahun. Berarti beliau masuk Islam hanya sejarah dan sebatas 8 tahun. 30 masuk Islam, 38 meninggal dunia. Meninggalnya di usia muda. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal pada saat 38, ada sebuah peristiwa. Ketika Rasulullah s.a.w. menyampaikan, Tahrroka al-Arsh. Arshnya Allah itu berguncang untuk menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'ad. Wa syahidahu sab'una alfam minal mala'ikah. Bukan hanya arshnya Allah berguncang ketika menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'ad, saking mulianya Sa'ad bin Mu'ad di sisi Allah, sampai arshnya Allah yang dipikul oleh para malaikat itu berguncang. Padahal arshnya itu dipikul oleh para malaikat yang begitu kuat. Karena apa? Kedatangan orang besar. Wa syahidahu sab'una alfam minal mala'ikah. Disaksikan 70 ribu malaikat ketika ruhnya Sa'ad bin Mu'ad itu dicabut dan dibawa oleh para malaikat. Yang menjadi titik perhatian kita, masuk Islam 30 tahun, meninggal dunia usia 38 tahun, berislam hanya 8 tahun, tapi bisa mendapatkan cinta dan ridha dari Allah, sampai arshnya Allah berguncang ketika menyambut wafatnya seorang Sa'ad bin Mu'ad. Berarti perjalanan kita, kalau kita menuju kepada khalik, itu perjalanan yang paling simpel, paling mudah. Dan ternyata perjalanan itu tidak meninggalkan beban yang berat untuk hati dan jiwa kita. Makanya sebelum kita mulai pembahasan kita, kita pastikan seberapa besar kita kenal hati kita. Dan sebenarnya hati kita itu sedang mengarah kemana? Kalau hati kita sedang mengarah kepada penerimaan manusia, terus menerus, ya silahkan ibu, tapi ibu tanggung jawab resikonya. Ibu akan lelah, ibu akan letih, ibu akan stres, ibu akan depresi. Kenapa? Karena perjalanan mencari ridho-nya manusia tidak terselesaikan. Kalau kita sayang sama hati kita, simpel. Hadapkan hati kita menuju kepada Allah. Pelajari setiap ilmu, apa yang Allah inginkan, kita perbaiki, kita koreksi kehidupan kita, sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Maka seluruh beban itu akan diambil satu oleh Allah, sebagaimana janjinya Allah? Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Setelah kita memahami, bahwasannya kehidupan kita, itu ada dua pilihan. Hari ini banyak orang yang ngantri, supaya dia mendapatkan kepopuleran. Banyak orang yang ngantri, supaya dia mendapatkan viral dan trending. Tapi semoga kita tidak termasuk yang semacam itu. Setelah kita memahami, hati kita ingin kita hadapkan kepada Allah, sesuai dengan settingan, defaultnya hati. Ketika Allah berikan hati itu pada kehidupan kita, maka kita tugas berikutnya itu apa? Harus memberikan kurikulum pada hati kita. Dengan apa? Apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan itulah kenapa kita membahas tentang buku ini, pembahasan ini, karena kita ingin apa sih yang kita harus lakukan. Supaya hati kita ketika menuju kepada Allah, seluruh syarat dan prosedur kita cukupin, dan kita penuhi, supaya perjalanan kita kepada Allah itu sampai. Ibu misalnya mau ke Jepang, ataupun ke Uzbekistan. Maka Ibu kan harus memperhatikan prosedurnya. Visa harus dapat, pasport harus dimiliki, perjalanan yang dibutuhkan di dalam perjalanan ketika sampai di tujuan, harus ter-cover dan harus kita hadirkan. Baru perjalanan kita nyampe. Tapi kalau prosedurnya kita tidak penuhi, misalkan Ibu tidak mendapatkan visa, sama ini, kayak sebagian dari saudara-saudara kita, ingin haji, tapi visanya bukan visa haji, tapi visanya visa ziarah. Akhirnya apa? Kelelahan, keletihan, dan ternyata bisa jadi tidak sampai ke tempat tujuan yang diinginkan untuk melaksanakan wukuf, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Saya ingin meninggalkan keramaian manusia, Ustaz. Lalu menghadap sama Allah. Oke, mari kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Supaya dengan itulah kita mengerti kurikulum kita, dan kalau kita sudah sibuk pada apapun yang diridai oleh Allah, maka itu akan melahirkan kebaikan pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan ini akan membahas. Halaman 56 Di antara amalan, para penempuh jalan menuju kepada keriduan Allah, para penempuh jalan menuju kepada keriduan Allah itu, salah satu yang harus dilakukan oleh mereka adalah bagaimana setiap muslim itu harus berkasih sayang di dalam kehidupan mereka. Karena tidaklah kita bisa mendapatkan perjalanan kita sampai ketujuan yang kita inginkan untuk mendapatkan keriduan dari Allah, sampai kita memiliki salah satu sifat basic pada kehidupan kita sebagai seorang hamba. Allah memerintahkan kita untuk berkasih sayang, baik kepada sesama muslim, ataupun berkasih sayang kepada keluarga kita, yang merupakan sirkul terdekat pada kehidupan kita. Kasih sayang itu bahasa yang Allah inginkan pada kehidupan manusia. Makanya Allah menyampaikan melalui lesan sabda Nabi, Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik sama keluarganya. Kenapa yang paling baik laki-laki itu ketika dia berlemah lembut kepada keluarganya dan berkasih sayang. Sebaik-baik perempuan yang baik kepada suaminya. Yang ketika dia mendapatkan kemarahan suaminya dengan lembut, dia meletakkan tangan di atas dada suaminya, lalu dia berkata kepada suaminya, La'adhu ku gham sanhat tatarudho. Saya tidak akan mencabut tanganku sampai engkau wahai suamiku ridho dan memaafkan kesalahanku. Di situ ada arti sebuah kasih sayang. Makanya pada kehidupan kita, kita harus mengerti, kasih sayang yang merupakan identitas para penempuh jalan menuju kepada ridho-nya Allah. Ini perkara yang harus betul-betul kita ikhtiarkan pada kehidupan kita. Karena ternyata hari ini kita menjumpai betapa susahnya dan sulitnya kita mendapatkan sebuah kondisi kasih sayang di antara sesama muslim. Ketika kita mendapatkan betapa banyaknya narasi pertikaian dan perpecahan yang ada di antara komuslimin. Sehingga akhirnya hilangnya kasih sayang di antara sebagian besar komuslimin kepada sebagian besar komuslimin. ketika mereka tidak faham. Allah itu menginginkan kita berkasih sayang. Makanya kalau ibu perhatikan setiap hadis yang disampaikan Nabi kalau itu ada kaitannya dengan berkasih sayang kepada orang mu'min itu biasanya pahalanya besar. Saya ulang kembali. Kalau ibu memperhatikan hadis Nabi kalau ada perintah Nabi kok kaitannya dengan berkasih sayang kepada sesama muslim dan memberikan manfaat kepada sesama muslim itu biasanya pahalanya besar. Kenapa? Karena Allah merupakan yang paling respect dan memberikan penghargaan kalau manusia itu mampu berkasih sayang kepada sesama hamba dan terutama pula ketika dia bisa memberi manfaat. Makanya kita jumpai bagaimana ada sebuah kisah nyata. Ada seseorang sahabat ansor ketika beliau pernah datang Nabi sedang duduk ngobrol dengan para sahabat. Lalu Nabi tiba-tiba berkata hadis ini sudah sering saya sampaikan. Ketika Nabi sedang berkata kepada para sahabat tiba-tiba sahabat itu tiba-tiba Nabi itu berkata yat la'fi kumroh julun min ahlil jannah. Ini sementara lagi datang salah satu di antara penduduk syurga. Ternyata yang datang itu sahabat ansor nenteng sandalnya dengan tangan kiri jengkutnya basah. Dan para sahabat kaget amalan orang ini apa ya? Kok sampai Nabi menobatkan dia sebagai penduduk syurga. Tidak main-main bu. Dinobatkan sebagai penduduk syurga. Dinobatkan sebagai pemenang Oscar Allah biasa. Dinobatkan sebagai penduduk syurga. Ini kalau ibu yang dapet kayak apa? Tidur kali setiap waktu. Kamu tidak masak? Maaf ya mas saya penduduk syurga. Hari berikutnya Nabi ketika ngobrol lagi di tempat yang sama dengan koronologis yang sama lalu Nabi tiba-tiba berhenti dari tema yang beliau sampaikan Nabi tiba-tiba berkata yat la'fi kumroh julun min ahlil jannah. Bentar lagi penduduk syurga akan datang. Yang datang kemarin. Dan itu berturut-turut sampai tiga hari. Sampai ada satu sahabat Abdullah bin Amru bin As itu berbohong dalam tanda petik untuk kebaikan. Lalu dia mengatakan aku lagi ada masalah konflik dengan bapakku. Boleh gak aku tidur di rumahmu barang tiga hari? Ini juga menjelaskan tentang fikir ya bu. Selaturahim. Kalau ibu berkunjung ke rumah teman tiga hari paling maksimal jangan lebih dari tiga hari. Ustaz saya pengennya sebulan Ustaz supaya saya panjang umur. Ibu panjang umur. Sohibul baiknya pendek umur. Maka aku pengen bertandang ke rumahmu barang tiga hari. Diizinkan bu. Dan ibu kan sudah tahu bagaimana hadis ini. Dia tidur semenjak habis isya Abdullah bin Amru bin As tidak mau tidur sama sekali. Karena pengen melihat pasti amalan penduduk syurga ini dahsyat. Pasti sholat tahajudnya dari habis isya sampai subuh. Kakinya bengkak-bengkak. Ternyata beliau sepanjang malam tidak sholat tahajud. Wittirajanda. Lalu tidur. Tengah malam beliau terbangun sebentar berdikir sebentar tidur kembali sampai subuh. lah sempat Abdullah bin Amru bin As ya Rob tidak tahajud. Kabar gembira yang jatuh. Maka akhirnya beliau melewati oh mungkin di pagi harinya ada yang istimewa. Oh mungkin siangnya ada yang istimewa. Oh mungkin sorenya ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Sama seperti sahabat lain. Sampai malam yang kedua malam yang ketiga pun sama. Sampai Abdullah bin Amru bin As itu merasa ini apa ada yang salah ketika dia dinobatkan sebagai penduduk syurga. Maka akhirnya Abdullah bin Amru bin As berkata jujur maaf wahai saudaraku saya sebenarnya tidak ada masalah dengan bapak aku tapi aku sengaja tidur disini barang tiga hari itu karena sesungguhnya aku mendengar kamu dinobatkan oleh nabi sebagai penduduk syurga hingga tiga kali. apa amalan yang kamu berbuat dan selama tiga hari aku mengikutimu tidak ada yang istimewa. Lalu yang menarik adalah sahabat itu menjawab tidak ada yang istimewa dari amalku kecuali setiap malam aku berusaha memaafkan orang yang mendolimi dan aku tidak ingin mendolimi diantara hambaku. Kenapa amalan ini bisa melampaui dengan pelampuan yang sangat tinggi dan sangat jauh sampai dia dimasukkan syurga padahal dia tidak termasuk ahlu ahlu kiyam mulail dia tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat tahajud karena amalan yang dia lakukan itu berkaitan dengan seorang mu'min ketika dia tidak ingin menyakiti orang yang beriman. Kenapa membantu saudara kita satu hari lebih utama daripada itikaf di majid nabi selama satu bulan karena kamu sayang kepada orang itu dan membantu urusannya. Ini pula yang terjadi pada dialog yang pernah dihadapkan kepada nabi ya Rasulullah saya pengenal seorang wanita dia banyak sekali sholatnya banyak puasanya banyak sodakohnya cuma satu kekurangannya ya nabi apa kekurangannya tu'zi jaruhat dia menyakiti tetangganya lalu nabi tidak memberikan jawaban panjang nabi memberikan jawaban pendek finnar dia berada di dalam neraka lalu orang itu penasaran saya punya kenalan lagi seorang perempuan sholatnya sedikit puasanya sedikit sodakohnya sedikit tapi dia tidak menyakiti tetangganya kata Rasulullah fil jannah dia berada di syurga kenapa perempuan sedikit sholat sedikit puasa sedikit sodakoh tapi dimasukkan dan dikatakan oleh nabi sebagai penduduk syurga karena dia punya amalan yang menggambarkan kasih sayang dia kepada seorang mu'min ketika menjadi tetangganya tetangganya tidak tersakiti oleh perbuatannya dan idahnya jadi kita mendapati apapun amalan kalau sudah berkaitan dengan urusan komuslimin dan manfaat yang kita berikan kepada komuslimin itu pahalanya besar di sisi Allah daripada amalan pribadi yang kita lakukan makanya nabi sampai mengatakan maukah kalian aku beritahu tentang satu amalan yang lebih utama daripada sholat lebih utama daripada puasa lebih utama daripada sedekah lalu para sahabat mengatakan mau ya rasulullah amalan itu adalah mengislah dua orang beriman yang asalnya bertengkar lalu kalian damaikan dan kalian dapati mereka rukun kembali itu pahalanya lebih besar daripada sodakah puasa dan sholat kenapa kok jadi gede karena berkaitan tentang manfaat muslim kepada muslim kenapa memuliakan tamu itu langsung dijanjikan syurga karena memberi manfaat dengan kasih sayang kepada seorang mu'min kenapa kita diperintahkan ngomong yang baik kalau tidak bisa diem saja dan itu pahlanya besar karena ketika kamu diem tidak nyakitin saudara-saudaramu itu pahlanya besar jadi disitulah kita faham bahwasannya kalau kita ingin disayang sama Allah keedahnya simpel bagaimana hati kita kepada sesama mu'min itu memiliki kasih sayang terutama kepada keluarga kita yang pertama orang tua kita termasuk di dalamnya anak-anak kita lalu mereka yang memiliki sebuah kasih sayang dalam kehidupan mereka itulah yang mereka akan mendapatkan sebuah keberkahan besar di sisi Allah Allah merahmati Allah menyayangi persis sebagaimana dia berusaha untuk menyayangi setiap orang yang ada di sekitarnya makanya maaf jangan sampai kita setelah mengetahui bahwasannya para penempuh jalan ridhanya Allah itu mereka akan mendapatkan surga dan mendapatkan kasih sayang Allah yaitu adalah ketika kita mendapati diri kita itu berkasih sayang kemudian kita itu meremehkan tentang kasih sayang pada kehidupan kita sebagai seorang mu'min apalagi hari ini di tengah narasi pertikaian dan permusuhan yang begitu subur merebak di antara kehidupan seorang muslim mari kita baca surat Al-Hasr ayat yang ke-10 ibu dibaca dibaca yang keras pakai mic baca artinya dan orang-orang datang dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor mereka berdoa ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Allah ya Tuhan kami sungguh engkau maha penyantun maha penyayang coba ibu buka dulu surat Al-Hasr ayat yang ke-10 buka infonya sebentar kita mendapati pada surat Al-Hasr ayat yang ke-10 kita mendapati orang-orang yang beriman yang mereka itu hidup mendoakan orang-orang yang beriman sebelum mereka dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansor mereka berdoa ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami dan janganlah engkau menjadikan hati kami memiliki gil memiliki benci kepada orang yang beriman sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang ibu mari kita bedah sebentar ayat ini nanti kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas dalam pembahasan ayat ini kita mendapatkan Allah itu menutup ayat ini dengan dua sifat robbana innaka ra'ufurrohim ya Allah sesungguhnya engkau itu maha penyantun lagi maha penyayang ibu harus paham apa bedanya ra'uf dengan ra'ufim padahal secara bahasa indonesia ra'uf itu penyantun ra'ufim itu penyayang kalau dalam konteks bahasa indonesia sama aja ustadz penyantun sama penyayang iya kalau konteks bahasa indonesia tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sesuai dengan asma dan sifat Allah yang sempurna ada perbedaan antara kata ra'uf dengan ra'ufim ra'uf itu sifat kasih sayangnya Allah yang akhir yang menjadikan Allah kalau sayang sama seorang hamba Allah itu akan menghindarkan hamba itu dari berbagai macam musibah dan balak itu ra'ufnya Allah kalau ra'ufim memberikan kepadanya rasa cinta itu namanya ra'ufim kenapa Allah menutup surat Al-Hashr ayat yang ke-10 dengan menyebutkan sifat Allah ra'uf dan rahim para ulama mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan sifat kasih sayang Allah yang menghindarkan kamu dari musibah dan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah maka yang kamu lakukan adalah jangan sampai hatimu benci kepada orang yang beriman disitu disebut dengan kata gil ibu tahu bedanya gil dengan hasad disitu ada kata gil di dalam hadis ada kata hasad yang disebutkan di dalam ayat ini itu gil tahu gil apa bedanya gil sama hasad usad beda beda apa bedanya usad hasad kamu benci kepada kenikmatan yang didapatkan orang dan kamu konsentrasi bagaimana ketika orang itu mendapatkan kenikmatan kamu ingin kenikmatan itu hilang dari dirinya itu namanya hasad punya mobil bmb moga-moga ketahuan kalau korupsi itu hasad itu hasad sekarang kulitnya bagus moga-moga kena penyakitnya nabi ayub itu namanya hasad gil itu beda gil itu cuma benci tapi sesungguhnya gil itu tidak ada niatan untuk merusak kenikmatan yang ada pada orang lain cuma gil itu tidak cocok saja itu sudah gil itu sudah termasuk gil ibu kadang-kadang ketemu sama orang pasti ibu langsung minggir dalam hatinya berkata lihatannya saya tidak cocok sama orang itu termasuk gil makanya ketika kita mendapati disini kenapa Allah menyebutkan kata gil dan hampir tidak ada manusia yang selamat dari gil tidak ada yang selamat dari gil makanya akhirnya menjadi salah satu kurikulum doa yang Allah yang Allah ajarkan kepada orang beriman mintalah kepada Allah supaya hatimu itu tidak ada benci kepada orang beriman kenapa kalau sudah benci susah untuk berkasih sayang maka kalau ada seseorang yang dia memperlihatkan komitmen kasih sayang kepada orang yang beriman berusaha mengobati hatinya untuk tidak memiliki gil dan tidak memiliki hasad pada hatinya ketika berinteraksi kepada orang yang beriman itulah orang yang akan mendapatkan dua sifatnya Allah kamu mendapatkan ra'uf dijauhkan dari musibah kamu mendapatkan rahim limpahan kasih sayang dari Allah dimana itu tidak akan Allah berikan kecuali orang yang hatinya baik ketika memandang urusan kemuslimin maka ini pula yang menjadikan kita ketika memahami bahwasannya kalau ingin disayang sama Allah itu menyayangi orang yang beriman inilah yang menjadikan kita pada kehidupan kita ketika kita ngaji jangan sampai ngajinya kita itu nyakitin orang ambil pendapat yang paling kuat menurut dalil yang ibu pelajari tapi jangan gampang kamu nyakitin hati orang lain bisa jadi ada orang yang kita tidak suka karena memilih pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang ibu pilih mungkin dalam masalah itu dia salah tapi bisa jadi dibalik malamnya dia memiliki keistimewaan di sisi Allah dibalik dia berbakti kepada ibunya dia memiliki nilai plus dibandingkan kamu sama ibu kamu yang menjadikan kita itu kalau ngaji itu jangan nyakitin orang hari ini kita sedih fenomena yang terjadi adalah kalau kita duduk di kajian kita ini terkadang suka menyakitin orang lain diperintahkan berkasih sayang diperintahkan untuk tidak memiliki gil kepada orang beriman tapi justru kita itu ketika kita ngaji justru terkadang kita menikmati permusuhan kita menikmati pertikaian kita menikmati bagaimana kita bisa menyakiti seseorang yang beriman kepada Allah hanya karena satu dua perkara yang terkadang itu masalah fikih dimana fikih itu luas yang sempit itu kadang hati kita karena apa kalau kita sudah menyakiti seorang hamba yang beriman hati-hati loh kedoliman itu bukan perkara ringan kedoliman itu perkara besar karena setiap orang yang telah berbuat dolim yang menafikan kasih sayang di dalam hatinya kalau kamu berbuat dolim Allah itu mengharamkan kedoliman kepada dirinya dan Allah mengharamkan kedoliman itu terjadi kepada setiap makhluknya makanya dalam satu riwayat disampaikan dari Abu Dhar ini haram tudul ma'ala nafsi wajaltuhu muharraman bainakum aku sesungguhnya mengharamkan kedoliman kepada sifatku kata Allah dan aku haramkan kedoliman itu dalam kehidupan kalian karena apa setiap muslim setiap muslim kecuali kalau sudah di kafirkan ya setiap muslim itu terjaga tiga terjaga hartanya terjaga darahnya dan terjaga kehormatannya semenjak dia mengucapkan syahadat jadi kalau misalkan menjadi Darussalam ada orang bersyahadat lalu mengucapkan ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahu akbar para jamaah bertakbir menyambut kedatangan dia dalam islam semenjak detik pertama dia masuk islam terjaga tiga kehormatannya terjaga hartanya terjaga darahnya terjaga kenapa utang 500 ribu bisa menghalangi ibu masuk syurga karena ibu mengambil harta yang dijaga oleh Allah dari kehidupan seorang muslim perkara halal yang menyebabkan kita tidak jadi masuk syurga itu apa perkara mubah yang menggagalkan manusia menuju kepada syurga perkara utang kenapa utang itu menghalangi orang masuk syurga walaupun dia ahli sholat ahli siam ahli ilmi tapi sengaja punya utang untuk tidak membayar hutang 500 ribu itu akan menjadikan dia tertahan di pintu syurga karena berkaitan tentang harta yang Allah jaga dari kehidupan seorang muslim semenjak dia bersyahadat kepada Allah kalau urusan 500 ribu saja bisa menggagalkan perjalanan orang solih menuju kepada syurga apalagi kehormatan dimana kehormatan itu lebih mahal daripada urusan harta dimana orang hari ini ketika mereka kadang-kadang ngaji atau ketika kita menjadi muslim kita gampang mendolimi orang sudah tidak memberikan kasih sayang itu pun kita mendolimi maka sesungguhnya kedoliman itu perkara yang tidak dibiarkan begitu saja berlalu kecuali Allah yang akan membalasnya maaf ya bu kadang ada orang yang berbuat dolim sudah lupa kedolimannya tapi Allah tidak pernah lupa terhadap kedoliman yang pernah dia lakukan jangan kamu sangka Allah itu laleh sama orang yang berbuat dolim hewan saja ketika saling mendolimi nanti itu ditampakkan lagi oleh Allah walaupun mereka tidak dihisap manusia itu nanti kalau dihisap ibu sebelum manusia dihisap itu dibangkitkan dulu hewan-hewan hewan-hewan akan ditampakkan hewan ini yang menanduk hewan ini hewan ini yang menerkam hewan ini hewan ini yang melukai hewan ini ditampakkan oleh Allah masing-masing hewan itu nanti akan memperlihatkan apa yang pernah dilakukan kepada hewan lain cuma kalau hewan dia tidak menanggung beban kenikmatan dan adab dalam kehidupan akhirat setelah itu dijadikan mereka bagikan tanah setelah hewan-hewan itu dijadikan tanah baru manusia satu persatu dihisap oleh Allah kenapa Allah perlihatkan hewan yang menanduk hewan ini akan diadili oleh Allah Allah ingin memberikan sebuah narasi yang masuk kepada setiap orang yang ada di padang masyarakat hati-hati sama kedoliman hewan saja kehidupkan kembali atas kedoliman dia apalagi manusia mahal bu hari ini orang itu gitu gampang mencelah fulan mencelah masjid mencelah pengurus motong video motong foto ngomentari tidak segampang itu kita dalam kehidupan agama karena apa mungkin kitanya lupa tapi Allah tidak pernah lupa makanya ada perkataan dari Yahya bin Muad Yahya bin Muad itu mengatakan kepada kita haddul mu'min minkah salah satun sesungguhnya haknya seorang muslim kepada dirimu itu ada tiga kalau haknya dia berarti kewajiban ibu hak kita untuk dia juga tiga apa itu haknya seorang mu'min kepada kita dalam kehidupan kata beliau adalah kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang setidaknya jangan membuat dia berada pada satu marah bahaya kamu sudah tidak bisa memberikan manfaat oke tidak apa-apa kata para ulama kalau memang tidak bisa memberikan manfaat setidaknya jangan membahayakan itulah kenapa dalam Islam kalau ada orang punya pedang tidak boleh main-main dengan pedangnya dia menghunuskan pedangnya kepada saudaranya walaupun bersanda karena itu termasuk kategori bisa membahayakan maka maaf ya ibu hati-hati buat makanan dipastikan sehat jangan sampai ada bahan yang bisa membahayakan kalau kita sudah berjualan itu yang pertama yang kedua kalau memang kamu tidak bisa membuatnya gembira setidaknya jangan membuatnya sedih kesedihan kesedihan itu nanti dibalas oleh Allah makanya ketika kita mendapati Rasulullah ketika beliau bermuka masam lagi berpaling kepada Abdullah bin Umi Maktum padahal Abdullah bin Umi Maktum itu buta orang yang buta bisa melihat tidak bisa melihat beliau tahu Nabi bermuka masam dan berpaling beliau tidak tahu tapi perhatikan Allah yang mengembalikan haknya Abdullah bin Umi Maktum Allah turunkan surat Abasa kenapa kamu bermuka masam lagi kamu berpaling Allah ngajarin kita lu sampai seorang yang buta pun kalau sudah diambil sesuatu Allah yang mengembalikan dan Nabi tetap menyampaikan ayat itu sebagai salah satu simpatan yang sempurna bahwasannya beliau itu amanah dalam setiap yang disampaikan kepadanya itu yang kedua yang ketiga dikatakan oleh Yahya bin Muad ilam tamdahu wala tawdummahu kalau memang kamu tidak bisa muji dia setidaknya kamu jangan mencelanya sudah tidak muji mencela lagi ilam tamdahu wala tawdummahu kalau memang kamu tidak bisa muji sudah tidak apa-apa tapi kamu jangan mencelanya maka inilah yang menjadikan dan akhirnya pada kehidupan kita kita ini harus memiliki sebuah komitmen kehidupan kita ini ibu ketika kita mendapatkan bahwasannya para penempuh jalan syurga itu memiliki sifat rahmat pada hatinya mereka itu memiliki sifat kasih sayang kepada sesama mu'min makanya apapun posisi yang hari ini kita peroleh pada kehidupan kita apapun ilmu yang kita dapatkan sama siapapun ustad ibu belajar berikan kasih sayang kalau memang kamu tidak bisa mencintainya setidaknya kamu tidak membencinya kalau kamu tidak bisa membahagiakannya kamu tidak menyedihkannya dan kalau kamu tidak bisa memujinya jangan mencelanya simple kodoliman itu perkara besar dan termasuk perkara yang akan merepotkan manusia pada kehidupan di akhirat itu apa mendolimi itu yang selalu saya ingin sampaikan makanya saya selalu berkatakan di dalam setiap kajian jangan mendolimin orang apalagi dalam koridor koridor kebenaran dalam kaedah alusunawal jamaah karena apa sudah ada kedoliman maka perkaranya berat makanya maaf ya kita itu sampai mendapati kata Rasulullah s.a.w. s.a.w. leysa syai'un a'jal minal iqab illal baqyu kamu tidak pernah dapatkan sesuatu yang paling cepat mendapatkan feedback balasan kecuali yang kamu dapatkan itu yang paling cepat ketika melakukan kodoliman itu balasannya paling cepat kata Rasulullah leysa syai'un a'jal minal iqab illal baqyu karena kodoliman itu paling cepat mendapatkan balasan dari sisi Allah hidup itu sederhana kalau ngomong jangan nyakitin kalau berbuat jangan merugikan kalau salah minta maaf kalau ngaji jangan menodai kehormatan orang dan kalau kamu mau mati minta keriduan orang di sekitarmu lima ini kalau pun kita kerjakan belum tentu masuk surga apa lagi tidak kita kerjakan saya ulang lagi lima tidak usah ditulis dengarkan saja nanti didengarkan bisa diputar ulang takutnya nanti belum paham kalau ngomong jangan nyakitin kalau berbuat jangan merugikan kalau ngaji jangan menodai kalau kita mendekati mati maka mintalah keriduan dari manusia kalau lima ini kita pegang pada kehidupan kita insyaallah itu membawa kebaikan walaupun itu pun belum menjamin kita masuk surga apalagi kita nyakitin apalagi ketika salah kita tidak minta maaf karena apa agama ini itu agama rahmat bu agama yang membawa cinta kasih mau sama kambing saja kita diperintahkan berkasih sayang kok boleh tidak kita nanti ketika idul korban ketika ada penyembelihan kambing nanti pisau yang dipakai untuk menyembeli kambing itu pisau yang tumpul tidak bisa dosa tukang jagalnya gak mati-mati 3 jam baru mati dosa itu tukang jagalnya kita juga tidak boleh ketika kita nyembeli idul adha kambing disembeli di depan kandang kambing yang belum disembeli gak boleh bu apalagi sambil bercanda tunggu ya bentar lagi kalian nih lihat nih masuk gitu kambing-kambing yang lain ngeliatin bu gak boleh kenapa kok aturan sampai sedetail itu ketika memberikan rahmat lu sampai makhluk yang bernama binatang pun mendapatkan rahmat dari orang yang hidup apalagi orang yang beriman lukuh hari ini pertikaian itu luar biasa itu orang begitu gampang menyakiti orang begitu gampang untuk menodai orang begitu gampang untuk mengurangi haknya seorang mu'min padahal itu besar di sisi Allah makanya saya itu selalu mengkondisikan kepada ibu-ibu ngaji ibu ikut taklim ikutin pendapat yang sahih dari Nabi s.a.w. selebihnya sudah sibukkan dengan ilmu kalau ditanya tentang perkara-perkara yang tidak kita ketahui lebih baik berkata lah Adri saya tidak ngerti cukup selesai makanya cukup sedih saya dakwah marah di mana-mana tetapi narasi pertikaian dan permusuhan itu sudah betul-betul mengerikan hari ini betul atau tidak bu sampai anak-anak muda hari ini begitu trauma melihat materi-materi tentang masalah agama karena saya baru tahu ada sebuah penelitian itu anak-anak genizet di bawah 30 tahun itu mereka trauma dengan dua tema satu tema politik dua tema agama kenapa sudah trauma dengan pertengkaran yang terus mereka lihat dari dua perkara ini apa yang kita wariskan nanti ketika anak-anak kita kita wariskan permusuhan itu bukan sodaramu itu bukan sodaramu itu bukan sodaramu itu bukan sodaramu itu yang kita akan teruskan lalu akhirnya banyak orang yang berbuat dolim jangan dolim kamu tidak dolim kamu tidak dolim belum tonton masuk surga apalagi dolim makanya akhirnya kita mendapatkan bahwasannya kedoliman itu kayak bandun sekalinya kamu lemparkan itu kedoliman tidak balik kecuali dengan hukuman yang cepat dari apa yang kamu perkirakan makanya kita akhirnya mendapatkan banyak kisah contoh saya sampaikan kisah dari Imam Adhabi Imam Adhabi itu bercerita begini ada sebuah kisah nyata Imam Adhabi itu ulama besar beliau mengatakan ada sebuah kisah yang terjadi ada seorang petani ada seorang nelayan dia habis mengambil ikan di tengah lautan pulang lalu dapet ikan gede saking senengnya dia tidak ingin jual ikan itu dan ingin dinikmati bersama keluarga ada orang punya jabatan punya kekuatan ada di pinggir di pinggir pantai melihat ikan itu dia seneng dia nawar berapa dijual ikannya ikan ini tidak dijual berapa harga ikan itu ini tidak dijual berapa tidak dijual kamu itu tempeleng langsung diambil diambil itu ikannya bawa pulang dimasak ketika makan seneng tanpa terasa jempolnya atau kelingking atau telunjuknya saya lupa itu kena duri dari ikan itu berdarah dianggap biasa dua hari tiga hari darah itu akhirnya membusuk menghitam akhirnya beliau datang ke topip topip melihat wah ini sudah busuk harus dipotong potong itu jempolnya ketika pulang dia sudah merasa selesai dan kesakitan ilmu kedokteran topip pada saat itu tidak semaju hari ini dengan obat bius belum selesai dia merasakan rasa sakit dan perih ketika dipotong itu jempolnya ternyata hitamnya naik dan semakin menyebar datang lagi ke topip lalu topip mengantikan lo kok cepat sekali aku tidak pernah pernah mendapatkan kasus membusuknya satu anggota tubuh secepat kamu membusuk tapi bagaimanapun ini harus dipotong kalau tidak merembet lagi potong itu pergelangannya dia merasa selesai bu jalan dia pulang beberapa hari hitamnya sudah naik itu ke pangkal tangan ke lengan ke mana tangan topip mengatakan lo sudah naik ya sudah potong sampai disini lo sudah dipotong naik lagi hitamnya membusuknya itu naik lagi naik lagi dia ke atas sang topip akhirnya mengatakan harus dipotong ya Allah sudah berapa kali dipotong ini lo kalau tidak dipotong akan lebih parah lagi akhirnya dipotong sampai sini keluar ternyata ada tetangganya topip seorang orang yang solih ketika orang solih itu melihat orang itu setiap masuk topip tidaklah keluar kecuali bagian tangannya hilang orang solih dan alim ini bertanya kamu kenapa ia busuk naik ke atas orang solih memiliki basirah memiliki satu pandangan yang tidak dimiliki seorang topip lalu beliau bertanya kenapa koronologisnya tidak apa-apa cuma tertancap duri sang topip hanya melihat pada proses tertancapnya duri hanya itu saja tapi bagi orang solih itu tidak orang solih itu menanya makan apa makan ikan ikannya dapat dari mana dia mikir dari pasar atau mana dia lupa malah terus dia berkata ya aku dapatkan dari seorang nelayan gimana kamu cara mendapatkan ikan itu kamu beli berapa dia ingat ya Allah saya pukul orang itu saya rebut kata orang alim itu simple datang ke tempat kamu mendapatkan ikan itu minta ridhonya minta ridhonya kalau tidak busuknya akan naik kamu akan merasakannya sakitan sebelum mati belum nanti balasan nanti di akhirat pergi cari nelayan itu moga-moga dia masih hidup cari bu ketemu sama nelayannya lo ketika ketemu nelayannya dia langsung minta maaf jom tangan dan lain sebagainya nelayannya itu lupa kamu siapa saya orang yang pernah kamu ketemu disini di pinggir pantai siapa yang pernah merebut ikanmu menempelengmu yang menempeleng saya punya dua tangan ya ini tangan saya hilang diamputasi tolong maafkan saya nelayan itu berkata aku sudah lupa kejadian itu dia lupa Allah yang tidak lupa lalu akhirnya orang itu ditanya nelayan itu ditanya ketika aku merebut ikanmu apa yang kamu ucapkan kepada Allah ini bu ucapannya Allahumma hadar rojul taqwa aliyya bidha'fi wa akhada minni ma rozaktani dhulman fa'arini kudrotaka ya Allah orang ini sok gagah di hadapanku memanfaatkan kelemahanku mengambil rezeki yang telah kau berikan kepada aku dengan cara dolip fa'arini kudrotaka tunjukkanlah kemahakuasaanmu naik kalimat itu ke atas dikabulkan sama Allah masih mau dolim sama orang naik ke atas dipenuhi sama Allah Muhammad bin Sirin itu ulama besar ulama salaf ketik keilmuannya zaman zaman tabi'in keilmuannya keikhlasannya kejudahannya oh tidak bisa kita ragukan tapi ternyata Muhammad bin Sirin ketika di usia tuanya punya utang tidak bisa bayar utang di jebloskan ke penjara ketika di dalam penjara dia mikir gitu kenapa saya di jebloskan ke penjara karena utang yang tidak bisa saya bayar utang ini masalah risikan ini seorang ulama yang sudah betul-betul zuhudnya luar biasa lalu dia berkata ayartu rojulan arba'ina sanadan fakultu lahu ya muflis di dalam dinding tembok penjara itu ketika di jebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang perhatikan perkataan dari seorang Muhammad bin Sirin aku di jebloskan ke penjara bangkrut tidak bisa bayar utang karena 40 tahun lalu aku pernah menjumpai anak muda yang usahanya bangkrut lalu aku mengatakan kepadanya ya muflis eh anak muda yang bangkrut kalimat itu naik buka atas 40 tahun mengendap di pintu-pintu langit turun kembali kepada Muhammad bin Sirin sebelum beliau wafat padahal beliau adalah seorang tokoh salaf yang luar biasa itulah yang menjadikan saya selalu wanti-wanti udahlah sebagai momen itu tidak usah saling nyakitin ngalah ya sudah lima tadi kalau ngomong jangan nyakitin kalau salah minta maaf kalau berbuat jangan merugikan kalau ngaji jangan menodai kalau mampu nyari ridho manusia sebelum mati simpul supaya kita tidak membayar mahal setiap apa yang telah terjadi ketika kita diperintahkan untuk berkasih sayang ya makanya kita juga menjumpai salah satu kisah yang luar biasa supaya kita merenung kenapa saya selalu ngomong gitu sesama momen itu saling menyayangi walaupun terkadang ada pendapat-pendapat yang terkadang lemah maaf ya di sekarang itu video reaksi kepada satu perkara kadang-kadang ada orang itu menghujat seseorang dalam satu hal yang bisa jadi dalam satu hal itu dia memang salah mungkin pilihannya mungkin tidak benar tapi kita lupa bisa jadi dia itu memiliki satu amalan istimewa di sisi Allah yang kita tidak tahu tapi terkadang begitu gampang menodai kehormatan padahal dalam koridor perbedaan-perbedaan istihad dan fikih diantara para ulama sehingga akhirnya keleliman ini menjadikan akhirnya kita tidak bisa bermudah kasih sayang diantara sesama mu'min makanya akhirnya kita juga mendapati sebuah kisah yaitu adalah bagaimana seorang saat bin Nabi Wakos itu juga pernah di fitnah namanya Usama bin Qotada ada seseorang yang bernama Usama bin Qotada berhadapan dengan saat bin Nabi Wakos dia mengomentari saat bin Nabi Wakos dengan tuduhan dan fitnah dia mengatakan nama orang ini namanya Usama bin Qotada saat bin Nabi Wakos itu tidak adil kalau membagi gonimah juga tidak adil ketika memberikan hukuman dan sesungguhnya dia tidak pernah ikut perang maka pada saat ketika saat bin Nabi Wakos dinodai kehormatannya oleh Usama bin Qotada Usama bin Qotada menodai kehormatan saat bin Nabi Wakos maka saat bin Nabi Wakos itu lalu berdoa Allahumma Allahumma in kana hada abduka gadiban fa'atil umrohu fa'atil fakrohu wa'aridhulil fitan qabla maujihi saat bin Nabi Wakos berdoa saat bin Nabi Wakos berdoa beliau itu kalau berdoa saja kalau tidak didolimi sebelum turun tangannya sudah dikabulkan sama Allah apalagi seorang saat bin Nabi Wakos berdoa ketika didolimi maka beliau berdoanya apa ya Allah ya Allah panjangkan umurnya kalau orang ini dia memfitnahku dusta dan hanya pengen mendapatkan pujian manusia berikanlah kepadanya tiga panjangkan umurnya fa'atil umrohu fa'atil fakrohu panjangkan kemiskinannya yang ketiga wa'aridhulil fitan kasih dia fitnah sebelum dia mati sebagaimana dia memfitnah orang tiga-tiganya cash dipenuhi oleh Allah Osama bin Kotadah menjadi orang yang tua umurnya selalu lebih dari 100 tahun alisnya itu nyambung ke bawah dan putih saking panjang umurnya miskin tidak punya rumah tidurnya di emper-emper jalan dan kesukaannya apa dia tidak bisa mengendalikan dirinya kalau melihat perempuan itu diguda colek sampai dia meninggal dunia inilah yang menunjukkan kepada kita berkasih sayang simple tadi loh sayangnya bin Muad kalau memang kamu tidak bisa mengembirakan jangan menyedihkannya kalau kamu tidak bisa memujinya jangan mencelahnya kalau kamu memang tidak bisa untuk memberikan kepadanya manfaat ya jangan memberikan dia marah bahaya dan itu yang akan menjadikan kehidupan kita itu mendapatkan kasih sayang dari Allah kapan kita mendapatkan sifat rawufnya Allah dan sifat rahimnya Allah yang ada pada surat Al-Hashr yang tadi dibaca oleh ibu itu kalau hati kita tidak benci dan tidak mentolimi dan kita berkomitmen untuk berkasih sayang kita tidak cocok sama orang tidak apa-apa tapi jangan mentolimi kita tidak bisa cocok sama setiap orang apakah saya cocok sama setiap orang tidak bisa orang ini saya cocok orang ini saya tidak cocok wajar itu dalam kehidupan berinteraksi sosial tapi kalau sudah kamu mencelahnya itu beda kalau kamu sudah memberikan dia pada kondisi marah bahaya itu sudah beda kalau kamu membuatnya dia bersedih atas ucapanmu itu sudah beda dan itulah yang menjadikan kita harus hati-hati paham ya ibu? ngaji mari kita jaga hati kita yang baik hal-hal yang ibu tidak ketahui diam karena hari ini itu bu Masya Allah semua orang itu bicara agama semua itu dan terkadang mengalahkan mereka yang belajar agama selama puluhan tahun maaf ya dalam dunia arsitek saja tidak akan ada perkumpulan arsitek lalu memasukkan member di grupnya yang bukan arsitek wah bangunan ini begini begini maaf dulu sekolah arsitek dimana? oh tidak pernah saya sekolahnya farmasi orang itu lalu ngomong ngapain farmasi ngomongin tentang arsitek dan biasanya orang tahu diri kalau kayak gitu cuma dalam masalah agama itu fitnah musibahnya agama itu hari ini apa? semua orang bisa ngomong tentang agama hanya bermodal mau ngomong akhirnya bisa ngomong dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi maka Allah itu menyampaikan malayarham layurham siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi mengatakan orang yang saling mencintai kasih sayang dicintai oleh Allah yang maha kasih sayang cintai siapapun yang ada di atas muka bumi maka akan mencintaimu siapapun yang ada di atas langit dan itu simple sekali mari kita ucapkan barang-barang perkataan Yahya bin Mu'ad nanti kita masukkan kepikiran kita ikuti saya ibu ya jika saya tidak bisa memberi manfaat saya tidak memberikan kepadanya marah bahaya jika saya tidak bisa membahagiakannya maka saya tidak akan menjadikan dia bersedih jika saya tidak bisa memuji dia maka saya tidak akan mencelahnya simple simple tidak usah dan itu yang akan menjadikan kita akhirnya mendapatkan kelapangan dalam kehidupan mengerti sampai di sini hadis ini dibahas di mana mana tetap pertikaian laris di mana setidaknya kita tidak menjadi orang yang menikmati permusuhan itu tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali syaitan jangan pernah menjadi syaitan dalam bentuk manusia makanya sama di dalam kehidupan rumah tangga pun sama kita pun harus menghadirkan kasih sayang ngomong sama suami yang lembut nadanya itu tidak perlu tinggi kenapa nada yang tinggi itu justru melemparkan hati ke tempat yang jauh persoalan komunikasi suami istri itu hari ini itu apa terlalu tinggi volume yang dipilih ketika bicara mas ini sudah tiga oktav beda kalau suami ibu mengatakan maaf mas langsung pasti suami yang ngomong apa ma yang bisa aku bantu ya sesuai langus pelan-pelan mas yang tidak dengar ma mosok dengan alasan tidak dengar kita harus tiga oktav itu juga sampai lima puluh rumah juga kedengeran itu kasih sayang makanya ada salah satu sifat yang disampaikan oleh nabi rumahnya penduduk syurga itu tidak ada teriakan jadi kadang-kadang kenapa banyak pertikaian itu terjadi dalam rumah tangga itu terkadang bukan masalah prinsip tapi masalah masalah sepele love language yang tidak terpenuhi volume pembicaraan yang tidak bisa tidak paham karakter suami atau istri kita atau suami kita itu yang biasanya tumbuh prinsip sebenarnya tapi kenapa kok jadi besar karena syaitan ikut campur dan intervensi pada masalah-masalah itu makanya mematikan strateginya syaitan supaya tumbuh kasih sayang di dalam keluarga kita pelajari itu tabiatnya kayak apa itu penting supaya memudahkan kita untuk berkasih sayang volume jangan tinggi karena volume tinggi melempar hati makanya kenapa orang bertengkar itu pakai suara tinggi karena hatinya lagi jauh ngomong apa mas ulangi lagi suaminya sudah ngomong sudah teriak ulang lagi tidak akan kedengeran bukan masalah telinganya yang salah hatinya lagi jauh sama pula dengan memahami karakter karakter suami kita apa karakter istri kita itu apa sama kok karena apa karena dengan memahami karakter itu akan memudahkan kita mengasihi dan menyayangi oh suami saya itu orangnya ekstrovert harus pergi nemuin orang harus ngobrol kalau enggak dia bermuram durja yaudah lama sana pergi sejam ya pulang sama kalau istri kita introvert jangan kita paksa ayo pergi temuin semua teman-temanku dia introvert energi sosialnya itu terbatas orang introvert itu kalau habis ketemu tamu dia butuh nafas itu tiga hari supaya dia merasa tenang kembali dan itu enggak salah itu karakter ini mau nyalahin karakter dia bisa nyalahin karakter sama ibu kalau ibu tiba-tiba mendapati suaminya kok mulai berkurang kasih sayangnya dilihat oh mungkin thank you kasih sayangnya ngedrop love language nya apa oh suami saya itu butuhnya di service di act of service oh saya temenin makan saya temenin ketika mau pergi ke kantor saya bawa tasnya walaupun sampai pintu lalu mengatakan mas maka biasanya akhirnya tankenya itu naik dan ketika naik mudah sayang dia kenapa karena tercover sama para suami pun harus sama ini saya mengetahkan untuk para suami ini para suami juga sama para suami itu kalau melihat bahwasannya di rumah ada piring yang diletakkan dengan volume yang sudah tidak lagi biasanya ketika pertanyaan panjang kali lebar dijawab dengan dua kata ketika mungkin pintu sudah mulai terasa menggerus hati ketika ditutup mungkin thank you kasih sayang istri kita lagi habis kasih sayang thank you kasih sayang istri kita itu apa oh quality time ajaklah makan yuk tuh di depan jembatan ada cilok makanlah makanlah dan biasanya kalau ibu-ibu yang love language nya itu adalah quality time diajak keluar seneng atau tidak seneng seneng maka dia senyum lembut sampai rumah meletakkan gelas pun pelan-pelan karena love language nya sudah tercover jadi kalau bicara tentang kasih sayang yang merupakan sifat dan karakteristik para penempuh jalan kepada Allah itu bukan hanya lembut sama-sama momen sama keluarga juga sama anak juga gitu dan semoga Allah mengampuni sayang kadang-kadang masih marah sama anak karena anak itu yang kita harus pahami itu semua marah itu apa ya dia baru hidup 3 tahun baru hidup 4 tahun tapi kadang-kadang memang Masya Allah sudah dinaikan masih aja kadang-kadang itu lepas marahnya tapi begitulah kita jadi mari kita menjadikan bahwasannya kasih sayang itu karakteristik diantara orang beriman semoga Allah merahmati kita dan menumbuhkan sifat kasih sayang di hati kita semoga suami-suami ibu nanti juga ngerasain insyaallah istri saya lembut sekali setelah ngaji dua hari setelah itu balik ke setelan pabriknya tidaklah insyaallah artinya bahwasannya orang yang selalu penuh cinta kasih itu disayang sama Allah dan ibu harus paham perhiasan seorang wanita itu adalah sifat kasih sayang dan kelembutannya kalau itu hilang perhiasan itu sudah tidak ada secantik apapun kita melihat misalkan ada orang secantik apapun marah-marah dan tidak ada respek jangan sampai orang yang berjalan di atas jalan maksiat misalkan dia WTS dan PS karena semoga Allah satu ciri wanita syurga itu apa banyak cinta kasihnya kepada seorang suami makanya Nabi mengatakan kamu mau tahu tidak siapa itu penduduk syurga mau ya Rasulullah tiga sifatnya banyak cinta kasihnya yang kedua banyak anaknya yang ketiga yang ketiga yang apabila ketika suamnya lagi marah dia tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang salah tapi dia mendekat kepada suaminya ibu-ibu sudah siap dengar hadis ini siap oke bismillah ibu dibuka telinganya dibuka hatinya yang apabila dia mendapati suaminya marah dia mendekat kepada suaminya meletakkan tangannya di atas tangan suaminya atau di atas dada suaminya lalu berkata mas ya ma aku tidak akan pernah menarik tanganku sampai kamu tersenyum dan tidur kembali kepada diriku adakah wanita sesimpel itu pada hari ini ada insyaallah kalau lagi seneng ada insyaallah jadi itulah yang menjadikan kita faham ternyata yang disebutkan nabi dari tiga sifat itu dua sifat itu berkaitan erat dengan kasih sayang al-wadud penuh cinta al-aud yang apabila mendapati suaminya marah dia justru yang membuka pintu islah walaupun tahu mungkin yang salah suami selama kesalahan itu hal-hal yang masih ditolelir ya bu kecuali kesalahan zina minum komer tentunya harus ada ketegasan yang dimaksudkan oleh nabi bahwasannya kamu yang meletakkan tanganmu itu apa kesalahan kesalahan yang sifatnya itu masih sangat bisa ditolelir semoga Allah merahmati kita semoga Allah merahmati umatnya nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini barakallah fikum selamat menikmati selamat menikmati